Hai selamat pagi teman-teman selamat hari minggu ini hari minggu aku luah kemana-mana baru bangun tidur dan aku baru makan aku mau mokbang semangka Hai selamat pagi teman-teman hari ini aku lagi bete gara-gara aku pesan dua makanan yang satu buat makan pagi yang satu buat makan siang dan datangnya sama-sama bareng jadi pesanan yang pertama nih bapak gojeknya tuh udah tua banget aku juga bingung kenapa bapak setua itu bisa jadi pengendara gojek dia tuh nggak bisa baca GPS jadi dia terus-terusan nanya ke orang di jalan padahal aku tuh udah ngeliat dia dari GPS yang termuter gitu kan keliatan motornya terus dia tuh nggak baca message aku juga aku message udah panjang banget kayak belok kanan pak jangan kiri belok terus-terus pak pokoknya udah sejam tuh aku message chat dia terus dan dia tetep nggak bisa baca karena ternyata handphonenya tuh dia kantongin jadi dia tuh kayak nggak ngerti bagaimana cara mencapai lokasi si pengorder makanan pas aku datang tuh aku udah nggak tega kayak aku udah kesel bete kayak pengen heu gemes gitu cuman aku tuh pas dia datang aku nggak tega karena kayak udah tua banget dan kayak serba bingung ini nggak tahu itu nggak tahu jadi aku ya kasihan lah ya mungkin ini buat gojek kalian bisa usahakan untuk kasih training ke para pengendara gojek bagaimana menggunakan GPS dan bagaimana membaca message dari pelanggan terus kalau udah tua banget jangan dikasih izin atau dia mungkin pake akun gojek lain aku nggak ngerti pokoknya dia tuh udah nggak bisa banget deh buat manter makanan untung makanannya tuh enakku banget kan meskipun dia udah satu jam di perjalanan aku beli dari biasa untungnya banyak togenya jadi aku makan sayur hmmm hmmm sayurnya banyak banget hmmm hmmm aku sebetulnya mau kasih lihat mipo banyak yang nanya mipo tuh kayak apa cuman lihat ini karena udah satu jam di jalan bentuk mie nya udah jadi kayak gini hmmm 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 mudah sama banget 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 sama sambal banyak dia juga nggak kasih bilang pak tolong mintain sambalnya banyakan dia juga nggak baca hmmm hmmm mie nya tuh jadi nya udah mekar kalian tahu kan mie yang udah satu jam di perjalanan jadi agak sedih mau direview juga rasanya udah gak kaya rasa aslinya ada bakso ikan ya gimana ya mau review ini ya bentuknya udah kaya gini sebetulnya gak jauh cuman dia mutar-mutar sejam kasian udangnya udangnya udah bete kayaknya di jalan yaudah ya nah dia juga datang dengan kuah kuahnya udah gak panas lagi ini aku pegang pun cuman anget gitu kamu udah satu jam ya nak di jalan ya kasihan oke baliklah ini adalah review mie lebar yang gagal mungkin nanti aku kesana aja oke jadi udah selesai drama bakminya aku mau lanjut ke warintil aku mau kasih lihat siapa aja yang di warintil ya oke kita lihat ini mereka berenam ini edit sendiri shooting sendiri nah ini mbak nining sama anaknya si castle yang merangkap jadi mbak tati sama bang roma ini adalah si isaya yang juga jadi tukang jamu ini mumu juga jadi mbak kepling dan anaknya bobo juga sama kayak si rita dia merangkap jadi rita nah ini mbak bordir yang tadi dia tuh jago banget make up dia tuh pemilik kontrakan oke jadi mbak bordir nih aku gak tau kalau dia jago banget make up sampai aku akhirnya nemuin sih video tutorial transformasi cowok menjadi cewek cantik tutorial make up yang ternyata itu si mbak bordir ini adalah mbak tati eh bukan mbak tati ini mbak nining nah pertanyaan apakah itu seperti ini laki banget kan kalau disini oke jadi pertanyaannya itu adalah apakah aku ini seorang laki atau perempuan guys aku ini laki seutumnya guys laki seutumnya namun karena temukan peran jadi aku harus bisa berpengampilan seperti wanita oke apa-apa sih yang bisa aku mau kasih liat ke kalian pas dia lagi di make up ya nih pas dia lagi di make up semua gue bordir oke oke aku dikatain terus guys oke dan itu udah jadi cantik banget kan bang Roma udah bukan jadi mbak nining udah jadi syarini kayaknya oke oke tuh beda banget kan dan ini yang udah selesainya ya yang udah selesai oke bentar ini yang udah selesainya ya kalau masuk mata bisa beranak matanya oke irler yang udah akhir UNTUN haa haa ha la ini heh kita tunggu kering kipas 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 kayak jagung bakar awas gosong ya mbak Oh Tuhan Aku jadi pengen make up Pake wig Terus aku dempul-dempul gitu Aku tuh gak pernah tertarik Sama tutorial make up di Youtube Cuma gara-gara nonton ini Aku jadi pengen Ini juara banget sih mereka tuh Berenam ya dari ngedit Bareng, bikin naskah bareng Shooting bareng tuh mereka gak ada tim Kalau shooting kan biasanya ada tim Bagian audio, bagian suara Audio suara Ada bagian audio, ada bagian Shooting buat Filmnya, terus ada yang bagian Ngeditnya, segala macem gitu kan Tapi ini tuh gak ada, beneran mereka sendiri Yang sampe jongkok-jongkok Pakai kamera gitu dan aku acungin jempol Buat mereka berenam, semoga mereka Makin hits di Youtube dan semoga mereka Makin panjang Episode-episodenya Dan aku suka banget karena mereka Taruh video mereka di Youtube Jadi kita semua bisa nonton gratis Meskipun gratis kita beli pulsa ya Terus mereka juga Dapat iklan udah banyak banget sekarang Dan itu adalah hasil dari Kerja keras bersama Semoga kompak terus, jangan sampe berantem Terus bubar ya, awas aku akan Datangin kalian kesana Kalo sampe bubar Terus aku juga pengen banget Kesana kalo kasih shooting warintil Pengen makan satu makanan Yang enak banget aku liat Namanya tuh misop Tapi aku tuh gak yakin Apakah namanya misop Atau miso sebetulnya Coba yang tau makanan itu Makanan medan Apakah itu misop atau miso Tampaknya mungkin kayak sotomi gitu ya Oke Hari ini agak-agak random ya Aku vlognya gak jelas Gara-gara tadi makanan Yang bikin gemas itu Kita lihat nanti Apakah aku akan berhasil Pergi ke Kapuas Untuk naik perahu Atau hujan deras lagi Seperti kemarin Kalo hujan aku gak jadi Sampai nanti